Intro Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian Puji syukur karena kita dapat kembali Pada program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru pada malam hari ini Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa Mari kita berdoa Selamat malam Bapak Kami mengucap syukur dan berterima kasih Atas segala bimbingan, tuntunan, dan penyertaanmu Dan juga berkatmu yang telah kau berikan pada kami hingga sekarang ini Sebentar lagi kami akan membaca firmanmu ya Tuhan Kami mohon akan bimbinganmu, tuntunanmu, penyertaanmu, serta hikmat yang daripadamu Untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang kau pendaki bagi kita semua Tuhan Di dalam namamu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Tema kita pada malam hari ini adalah berbicara untuk Tuhan Yang dimana bacaan kita pada hari ini diambil dari ayub 32 ayat 1 hingga ayub 37 ayat 24 Ayub 32 Elihu merasa juga berhak untuk mengumpungkakan pendapat Maka ketiga orang itu menghentikan sanggaan mereka terhadap ayub Karena ia menganggap dirinya benar Lalu marahlah Elihu bin Barakhil Orang bus dari kaum ram Ia marah terhadap ayub Karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu Karena mereka mempersalahkan ayub Meskipun tidak dapat memberikan sanggahan Elihu menanggukkan bicaranya dengan ayub Karena mereka lebih tua daripada dia Tetapi setelah dilihatnya Bahwa mulut ketiga orang itu Tidak lagi memberikan memberi sanggahan Maka marahlah ia Lalu berbicara lah Elihu bin Barakhil Orang bus itu Aku masih muda Dan kamu sudah berumur tinggi Oleh sebab itu Aku malu dan takut mengemukakan pendapatku pepadamu Pikirku Biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara Dan yang sudah banyak jumlah tahunnya Memaparkan hikmat Tetapi Roh yang di dalam manusia Dan nafas yang maha kuasa Itulah yang memberi kepadanya pengertian Bukan orang yang lanjut umurnya Yang mempunyai hikmat Bukan orang yang sudah tua Yang mengerti keadilan Oleh sebab itu Aku berkata Dengarkanlah aku Aku pun akan mengemukakan pendapatku Ketahuilah Aku telah menantikan kata-katamu Aku telah memperhatikan pemikiranmu Hingga kamu menemukan kata-kata yang tepat Kepadamulah Kupusatkan keperhatianku Tetapi sesungguhnya Tidak ada seorang pun yang mengecam ayub Tidak ada seorang pun diantara kamu menyanggah perkataannya Jangan berkata sekarang Kami sudah mendapatkan hikmat Hanya Allah yang dapat mengalahkan dia Bukan manusia Perkataannya tidak tersujuk padaku Dan aku tidak akan menjawabnya dengan perkataanmu Mereka bingung Mereka tidak dapat memberikan sanggahan lagi Mereka tidak dapat berbicara lagi Haruskah aku menunggu Karena mereka putus bicara Karena mereka berdiri di sana Dan tidak memberi sanggahan lagi Aku pun hendak memberi sanggahan pada giliranku Aku pun akan mengembukakan pendapatku Karena aku tumpat dengan kata-kata Semangat yang ada dalam diriku Mendesak aku Sesungguhnya Batinku seperti anggur yang tidak mendapat Jalan hawa Seperti kirbat baru yang akan meletup Aku harus berbicara Supaya merasa lega Aku harus membuka mulutku Dan memberi sanggahan Aku tidak akan memihak kepada siapapun Dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun Karena aku tidak tahu Menyanjung-nyanjung Jika demikian Maka segera pembuatku akan mencabut nyawaku Akan tetapi Sekarang Hai Ayub Dengarkanlah bicaraku Dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku Ketahuilah Mulutku setelah kubuka Lidahku di bawah langit-langitku berbicara Perkataanku keluar dari hati yang jujur Dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui Roh Allah telah membuat aku Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup Jikalau engkau dapat Jawablah aku Bersiaplah Engkau menghadapi aku Pertahankanlah dirimu Sesungguhnya Bagi Allah Aku sama dengan engkau Aku pun dibentuk dari tanah liat Jadi engkau tak usah ditimpa kekendaran terhadap aku Tekananku terhadap engkau tidak akan berat Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku Dan ucapan-ucapanmu telah ku dengar Aku bersih Aku tidak melakukan pelanggaran Aku suci Aku tidak ada kesalahan Tetapi Ia mendapat alasan terhadap aku Ia menganggap aku sebagai musuhnya Ia memasukkan kakiku ke dalam pasum Ia mengawasi segala jalanku Sesungguhnya Dalam hal itu Engkau tidak benar Demikian sanggahanku kepadamu Karena Allah itu Lebih daripada manusia Mengapa engkau berbantah dengan dia Bahwa dia tidak menjawab Segala perkataanmu Karena Allah berfirman dengan satu dua cara Tetapi orang tidak memperhatikannya Dalam mimpi Dalam penglihatan waktu malam Bila orang nyenyak tidur Bila berbaring di atas tempat tidur Maka ia membuka telinga manusia Dan mengejutkan mereka Dengan teguran-teguran Untuk menghalangi manusia Daripada perbuatannya Dan melenyapkan kesombongan orang Untuk menahan nyawanya Daripada liang gubur Dan hidupnya Daripada maut oleh lembing Dengan penderitaan Ia ditegur di tempat tidurnya Dan berkebar Terus-menerus bentrokan Dalam tulang-tulangnya Perutnya bosan makanan Hilang nafsunya Untuk makanan yang leset-leset Susutlah dagingnya Sehingga tidak kelihatan lagi Tulang-tulangnya Yang mula-mula tidak tampak Nonjol keluar Sampai nyawanya mengambil Liang gubur Dan hidupnya Mendekati mereka Yang membawa maut Jikalau di sampingnya Ada malaikat Penengah Satu diantara seribu Untuk menyatakan jalan Yang benar kepada manusia Maka ia akan mengasihinya Dengan perfirman Lepaskan dia Supaya jangan ia turun Ke liang gubur Uang tebusan telah kuperoleh Tubuhnya mengalami Kesegaran seorang pemuda Ia seperti pada masa mudanya Ia berdoa kepada Allah Dan Allah berkenan menerimanya Ia akan memandang wajahnya Dengan bersorak-sorai Dan Allah mengembalikan Kebenaran kepada manusia Ia akan bernyanyi Di depan orang Aku telah berbuat dosa Dan yang lurus telah kupengkokkan Tetapi hal itu Tidak dibalaskan Kepadaku Ia telah membebaskan Nyawaku dari jalan Ke liang gubur Dan hidupku akan melihat terang Sesungguhnya Semuanya ini Dilakukan Allah Dua Tiga kali terhadap manusia Mengembalikan nyawanya Dari liang gubur Sehingga ia diterangi Oleh cahaya hidup Berhatikanlah Ay ayuh Dengarkanlah aku Diamlah Akulah yang berbicara Jikalau ada yang hendak kau katakan Jawablah aku Berkatalah Karena aku rela membenarkan engkau Jikalau tidak Hendaklah engkau mendengarkan aku Diamlah Aku hendak mengajarkan nikmat kepadamu Maka berbicaralah Elihu Dengarkanlah perkataanku Kamu orang-orang yang mempunyai hikmat Berilah telinga kepadaku Kamu orang-orang yang berakal budi Karena telinga itu menguji kata-kata Seperti langit-langit Mencecap makanan Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri Apa yang adil Menentukan bersama-sama apa yang baik Karena ayuh berkata Aku benar Tetapi Allah mengambil hakku Kendati aku mempunyai hak Aku dianggap berdusta Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran Lukaku tidak dapat sembuh lagi Siapakah seperti ayuh Yang minum bujatan terhadap Allah seperti air Yang mencari persekutuan Dengan orang-orang yang melakukan kejahatan Dan bergaul dengan orang-orang fasik Karena ia telah berkata Tidak berguna bagi manusia Kalau ia dikanan Allah Oleh sebab itu Kamu orang-orang yang berakal budi Dengarkanlah aku Jauhlah daripada Allah Untuk melakukan kefasikan Dan daripada yang maha kuasa Untuk berbuat curang Malah ia mengganjar manusia Sesuai perbuatannya Dan membuat setiap orang Mengalami sesuai kelakuannya Sungguh Allah tidak berlaku curang Yang maha kuasa Tidak mengembangkan keatilan Siapakah yang mempercayakan bumi kepadanya Siapakah yang mebebankan Alam semesta kepadanya Jikalau ia menarik kembali rohnya Dan mengembalikan nafasnya kepadanya Maka binasalah bersama-sama Segala yang hidup Dan kembalilah manusia kepada debu Jikalau engkau berakal budi Dengarkanlah ini Pasanglah telinga kepada apa yang ku ucapkan Dapatkah pemenci keadilan Memegang kekuasaan Dan apakah engkau Mau mempersalahkan dia Yang adil dan berkasa Dia yang berfirman kepada Raja Hai orang Tursila Kepada para bangsawan Hai orang Fasik Dia yang tidak memihak Kepada para pembesar Dan tidak mengutamakan orang yang terkemuka Daripada orang kecil Karena mereka sekalian Adalah buatan tangannya Dalam sekejap Mata mereka mati Ya pada tengah malam Orang dikejutkan dan binasa Mereka yang berkasa Dilenyapkan bukan oleh tangan orang Karena matanya mengawasi jalan Manusia Dan ia melihat segala langkahnya Tidak ada kegelapan Ataupun kelam kabut Dimana orang-orang yang melakukan kejahatan Dapat bersembunyi Karena bagi manusia Ia tidak menentukan waktu Untuk datang menghadap Allah Supaya dia dilih Orang-orang yang berkasa Diremukannya dengan tidak diperiksa Dan orang-orang lain Diangkatnya seganti mereka Jadi Ia mengetahui perbuatan mereka Dan menggulingkan mereka Di waktu malam Sehingga mereka hancur lebur Mereka ditamparnya Karena kefasikan mereka Dengan dilihat orang banyak Karena mereka meninggalkannya Dan tidak mengindahkan Satupun daripada jalannya Sehingga mereka menyebabkan Ceritan orang miskin Naik ke hadapannya Dan ia mendengar Ceritan orang sengsara Kalau dia berdiam diri Siapa akan menjatuhkan hukuman Kalau dia menyembunyikan wajahnya Siapa yang akan melihat dia Baik itu sesuatu bangsa Atau orang-orang Supaya jangan menjadi raja orang fasik Yang adalah jerat Bagi orang banyak Tetapi kalau seseorang berkata kepada Allah Aku telah menyembungkan diri Tetapi aku tidak akan lagi berbuat jahat Apa yang tidak aku mengerti Ajarkanlah kepadaku Jikalau aku telah berbuat curang Maka aku tidak akan berbuat lagi Menurut hematmu Apakah Allah harus melakukan pembalasan Karena engkau yang menolak Jadi Engkau juga lah yang harus memutuskan Bukan aku Katakanlah apa yang engkau tahu Maka orang-orang yang berakal budi Dan orang yang mempunyai hikmat Yang mendengarkan aku Akan berkata kepadaku Ayub Berbicara tanpa pengetahuan Dan perkataannya Tidak mengandung pengertian Ah Kiranya Ayub diuji terus menerus Karena ia menjawab Seperti orang-orang jahat Karena ia menambahkan dosanya Dengan pelanggaran Ia mengepalkan tangan Di antara kami Dan banyak bicara terhadap Allah Maka berbicara lah Elihu Inikah yang kau anggap adil Dan yang kau sebut Kebenaranku di hadapan Allah Kalau engkau bertanya Apakah gunanya bagiku Apakah kelebihanku Bila aku berbuat dosa Akulah yang akan memberi jawab Kepadamu Dan kepada sahabat-sahabatmu Bersama-sama dengan engkau Arahkan pandanganmu ke langit Dan lihatlah Perhatikanlah Awan-awan yang lebih tinggi Daripadamu Jikalau engkau berbuat dosa Apa yang akan kau lakukan Terhadap dia Kalau pelanggaranmu banyak Apa yang kau buat terhadap dia Jikalau engkau benar Apakah yang kau berikan kepada dia Atau apakah yang diterimanya Dari tanganmu Banyak orang seperti engkau Yang dirugikan oleh kevasikanmu Dan hanya anak manusia Yang dihitungkan oleh kebenaranmu Orang menjerit Oleh karena Banyaknya penidasan Berteriak minta tolong Oleh karena kekerasan Orang-orang yang berpuasa Tetapi orang tidak bertanya Dimana Allah Yang membuat aku Dan yang memberi nyanyian Pujian putih waktu malam Yang memberi kita akal budi Melebihi binatang di bumi Dan hikmat melebihi burung di udara Ketika itu Orang menjerit Tetapi ia tidak menjawab Oleh karena kecongkakan Orang-orang jahat Sungguh Teriakan yang kosong Tidak didengar Allah Dan tidak dihiraukan Oleh yang maha kuasa Lebih-lebih lagi Kalau engkau berkata Bahwa engkau Tidak melihat dia Bahwa perkaramu Sudah diadukan Kehadapannya Tetapi masih juga Engkau menanti-nantikan dia Tetapi sekarang Karena murkanya Tidak menghukum Dan ia tidak Terlalu mempedulikan pelanggaran Maka ayuh berbesar mulut Dengan sia-sia Banyak bicara Tanpa pengertian Berkatalah Elihu selanjutnya Bersabarlah sebentar Aku akan mengajar engkau Karena masih Ada yang hendak Kuatakan demi Allah Aku akan meraih Pengetahuanku dari jauh Dan membenarkan Pembuatku Karena sungguh-sungguh Bukan dusta perkataanku Seorang yang sempurna Pengetahuannya Menghadapi engkau Ketahuilah Allah itu perkasa Namun tidak memandang Hina apapun Ia perkasa Dalam kekuatan Akal budi Ia tidak membiarkan Orang fasik hidup Tetapi memberi Keadilan kepada Orang-orang sengsara Ia tidak mengalihkan Pandangan matanya Dari orang benar Tetapi menempatkan Mereka untuk Selama-lamanya Di samping raja-raja Di atas takta Sehingga mereka Tinggi martabatnya Jikalau mereka Dibelenggu dengan rantai Tertangkap dalam tali Kesengsaraan Maka ia Memberingatkan mereka Kepada perbuatan mereka Dan kepada Pelanggaran mereka Karena mereka Berlaku congkak Dan ia Membukakan telinga Mereka Bagi ajaran Dan menyuruh mereka Berbalik dari kejahatan Jikalau mereka Mendengar dan takluk Maka mereka hidup Mucur Sampai akhir-akhir Akhir hari-hari mereka Dan senang Sampai akhir tahun-tahun mereka Tetapi Jikalau mereka Tidak mendengar Maka mereka Akan mati oleh lembing Dan binasa Dalam kebebalan Orang-orang yang fasik Hatinya Menyimpan kemarahan Mereka tidak berteriak Minta tolong Kalau mereka Dibelunggunya Nyawa mereka Binasa Di masa muda Dan hidup mereka Berakhir sebelum saatnya Dengan sengsara Yang menyelamatkan Orang sengsara Dengan penindasan Yang membuka Telinga mereka Juga engkau Dibujuknya keluar Dari dalam Kesesakan Ketempat yang luas Bebas dari tekanan Kemeja hidanganmu Yang tenang Dan penuh lemak Tetapi Engkau sudah mendapat Hukuman orang fasik Sepenuhnya Engkau dijengkram Hukuman dan keadilan Janganlah panas hati Membujuk engkau Berolok-olok Janganlah Besarnya Tembusan Menyesatkan engkau Dapatkah Teriakanmu Meluputkan engkau Dari kesesakan Ataukah Seluruh kekuatan Jerih payahmu Janganlah Merindukan Malam hari Waktu bangsa-bangsa Pergi dari tempatnya Jagalah dirimu Janganlah berpaling Kepada keperjahatan Karena itulah Sebabnya engkau Dicobai oleh Sengsara Sesungguhnya Allah itu Mulia Di dalam Kekuasaannya Siapakah Guru seperti dia Siapakah Akan menentukan Jalan baginya Dan siapa Berani berkata Engkau telah Berbuat curang Ingatlah Ingatlah Bahwa engkau Harus menjunjung Tinggi Perbuatannya Yang selalu Dinyanikan Oleh manusia Semua orang Melihatnya Manusia Memandangnya Dari jauh Sesungguhnya Allah itu Besar Tidak tercapai Oleh pengetahuan kita Jumlah Tahunya Tidak dapat Diselidiki Ia menarik Ke atas Titik-titik air Dan memegatkan Kabut Menjadi hujan Yang dicurahkan Oleh mendung Dan disiramkan Ke atas Banyak manusia Siapa mengerti Berkembangnya awan Dan bunyi Kemuruh Di tempat Kediamannya Sesungguhnya Ia mengembangkan Terangnya Di sekelilingnya Dan menutungi Dasar laut Karena dengan Semuanya itu Ia mengadili Bangsa-bangsa Dan juga Memberikan makan Dengan berlimpah-limpah Kedua tangannya Diselubunginya Dengan kilat petir Dan menyuruhnya Menyambar sasaran Bagi perangnya Memberitakan Kedatangannya Kalau dengan murka Ia berjuang Melawan kecurangan Sungguh Oleh karena itu Hatiku berdebar-debar Dan meluncok Dari tempatnya Dengar Dengarlah Gegap Gembita suaranya Huruh yang keluar Dari dalam mulutnya Ia melepaskannya Keseluruh Kolong langit Dan juga Kelat petirnya Ke ujung-ujung bumi Kemudian Suaranya Menderu Ia mengguntur Dengan suaranya Yang megah Ia tidak Menahan Kelat petir Bila suaranya Kedengeran Alah mengguntur Dengan suaranya Yang mengagumkan Ia melakukan Perbuatan-perbuatan Besar Yang tidak tercapai Oleh pengetahuan kita Karena kepada salju Ia berfirman Jatuhlah ke bumi Dan kepada hujan lebat Dan hujan deras Jadilah deras Tangan setiap manusia Diikatnya Dengan dibubuhi Materai Agar semua orang Mengetahui Perbuatannya Maka binatang liar Masuk ke dalam Tempat persembunyiannya Dan tinggal Dalam sarangnya Taufan keluar dari Dalam Perbendaraan Dan awa dingin Dari sebelah utara Oleh nafas Allah Terjadilah es Dan permukaan air Yang luas Membeku Awan pun Dimuatinya Dengan air Dan awan Memancarkan kilatnya Lalu kilatnya Menyambar-nyambar Keseluruh penjuru Menurut pimpinannya Untuk Untuk melakukan Di permukaan Bumi Segala yang Diperintahkannya Ia membuatnya Mencapai tujuannya Baik untuk Menjadi pentung Bagi isi bumunya Maupun Untuk menyatakan Kasih setia Berilah delinga Kepada semuanya itu Hai Ayub Diamlah Dan perhatikanlah Kejaiban-kejaiban Allah Taukah engkau Bagaimana Allah Memberi tugas Kepadanya Dan menyinarkan Cahaya dari awannya Taukah engkau Tentang melayangnya Awan-awan Tentang keajaiban-keajaiban Dari yang maha tahu Hai engkau Yang pakaiannya menjadi panas Jika bumi terdiam Karena panasnya Angin selatan Dapatkah engkau Seperti dia Nyusun awan Menjadi cakrawala Keras seperti Cermin tuangan Beritahukanlah Kepada kami Apa yang harus Kamilah katakan Kepadanya Tidak ada yang dapat Kami paparkan Oleh karena gelapan Apakah akan Diberitahukan Kepadanya Bahwa aku Akan bicara Pernahkah Orang berkata Bahwa Ia ingin Dipinasakan Seketika Terang tidak terlihat Karena digelapkan Mendung Lalu angin Berembus Maka bersilah Cuasa Dari sebelah utara Muncul sinar Kemasan Alah diliputi Oleh kagungan Yang dasyat Yang maha kuasa Yang tidak dapat Kita bahami Besar kekuatannya Dan keadilannya Walaupun Kaya akan kebenaran Ia tidak menindasnya Itulah sebabnya Yang ditakuti orang Setiap orang Yang menganggap dirinya Mempunyai hikmat Tidak dihiraukannya Demikianlah Sabda Tuhan pada hari ini Puji syukur Untuk kita semua Selamat malam Saudara-saudara sekalian Saudara Banyak orang Mengatakan Mereka berbicara Untuk Tuhan Namun Apakah mereka Benar-benar Berbicara Untuk Tuhan Atau Apakah mereka Berbicara Untuk diri mereka sendiri Kadangkala Mendengarkan Orang yang salah Dapat menuntun Kepada kekacauan Bahkan Kematian Pada pertengahan Tahun 1970 Jim Jones Memimpin Sejumlah orang Untuk percaya Suara Tuhan Yang menyuruh Mereka Untuk bunuh diri Dan banyak Orang mati Karena percaya Kepada perkataannya Pada tahun 1990 David David Kores Menjadi suara Tuhan Kepada kelompok Tertentu Di Waco Texas Dan tubuh Para pengikutnya Terbakar Dalam api Ini menunjukkan Secara tragis Betapa Bahayanya Mendengarkan Seseorang Yang mengatakan Bahwa ia Berbicara Untuk Tuhan Sedangkan Orang-orang lain Benar-benar Berbicara Tentang Kebenaran Tuhan Misalnya Billy Graham Ia telah Menuntun Ribuan orang Kepada Kristus Dengan Mengabarkan Kebenaran Firman Tuhan Ia menjadi Suara Yang dapat Dipercaya Selain itu Mother Teresa Juga berbicara Bagi Tuhan Dengan Menolong Orang-orang Yang kelaparan Dan ia juga Menunjukkan Kasih Kristus Mother Teresa Mendemonstrasikan Bagaimana Seseorang Dapat Berbicara Untuk Tuhan Dalam Kehidupannya Saudara Bagaimana Kita bisa Tahu Ketika Seseorang Benar-benar Berbicara Untuk Tuhan Banyak Dari kita Dapat Membedakan Antara David Kores Dan Billy Graham Namun Kadangkala Tidak Selalu Jelas Ketika Anda Mulai Membaca Perkataan Elihu Dalam Ayub Pasal 32 Ia terdengar Seperti Suara Dari Tuhan Namun Pasal Demi Pasal Ia terus Berkata-kata Kita Mulai Menyadari Ia terdengar Seperti Sahabat Ayub Yang Lain Mereka Semua Yakin Bahwa Kesengsaraan Ayub Terjadi Karena Dosanya Namun Ayub Memahami Bahwa Masalah Yang Ia Alami Bukan Karena Kesalahannya Mendengarkan Suara Tuhan Yang Benar Kadang Agak Rumit Namun Dengan Pertolongan Tuhan Dengan Apa Yang Tuhan Katakan Melalui Alkitab Dengan Berdoa Kita Dapat Mengetahui Apakah Seseorang Berbicara Untuk Tuhan Atau Tidak Ketika Mereka Memang Berbicara Untuk Tuhan Tentu Saja Kita Harus Mendengarkannya Saudara Biasanya Kita Dapat Mengetahui Bila Seseorang Berbicara Kebenaran Tuhan Apabila Perkataan Mereka Sesuai Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Alkitab Jika Ada Hal Yang Mencurigakan Periksalah Alkitab Jika Alkitab Mengatakan Hal Yang Berbeda Tutup Telinga Anda Jika Alkitab Mengonfirmasi Apa Yang Dikatakan Dengarkanlah Tuhan Tuhan Mungkin Sedang Berusaha Memberitahu Sesuatu Kepada Kita Amin Marilah Kita Berdoa Ya Tuhan Bukalah Telinga Kami Untuk Mendengar Suaramu Pada Hari Ini Dan Hari-hari Seterusnya Tolonglah Kami Untuk Dapat Mengetahui Apakah Kami Benar-benar Mendengar Suaramu Berikan Kami Keberanian Untuk Tidak Hanya Mendengarkan Suaramu Tetapi Terlebih Dari Itu Untuk Melakukan Apa Yang Engkau Ingin Untuk Kami Lakukan Terima Kasih Ya Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Saudara Selamat Malam Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Kami Tuhan Kami Tuhan Kami Tuhan Kami Tuhan Kami